Di babak grand final kita dimana masih best of 3 series jadi hanya ada 3 kali nyawa untuk dari masing-masing pemainnya. Ditambah lagi keduanya adalah Sang Jawara yang tadinya di babak semifinal kita belum mengalami kekalahan. Apakah kali ini dari Yasdhih atau Tiger Wong yang akan pecah win streak? Wah sama-sama lagi win streak belum pernah kehilangan satu poin game pun. Tapi kali ini udah mulai keliatan gerak-gerik dari anak-anak Tiger Wong. Ini mencoba untuk melakukan rotasi mengambil setiap objektif. Gugun bahkan Aran turun gunung untuk meladeni perseteruan antara Tiger Wong dan juga Yasdhih Sport. Sudah ada Keith Desmond bersama dengan Gugun Desmond disana. Dua Desmond yang saling berseteru bakal memberikan ketenangan terlebih dahulu. Dan kali ini lihat bagaimana dari roundel menggunakan Julian mencoba untuk bermain sedikit agresif memberikan backup terhadap Keith Desmondnya. Mengganggu keberadaan dari orange buff Tiger Wong di Sport 4 Fall ya. Udah langsung dibuka aja. Tapi portal 1x24 jam nampaknya belum berhasil untuk mengusir para pemain dari Tiger Wong. Apakah berhasil didapatkan di hidak terata orange buff? Masih ada retribution tentunya tapi ini udah jadi hal yang baik bagi Yasdhih Sport. Buying time. Buying time. Buying time dan juga memaksa retributionnya di menit ke pertama ini. Harus menunggu cooldown walaupun di saat turtle yang pertama nanti bakal segera hadir. Yamoslav dan juga Aran masih saling berduel di bagian atas. Cuma di bagian gold lane. Safri yang diuntungkan dengan range yang dimiliki runner-nya bisa aja ngecicil-cicil ke arah lizard. Yes. Dan kali ini di arah mid lane-nya juga saling beradu jual-beli serangan aja begitu pula di arah top lane-nya. Julian kali ini cukup kuat mengganggu keberadaan dari Esmeralda Polistar Moon. Berhasil untuk to connect tapi roundel juga berada di sana untuk membackup keberadaan. Dari seorang Aran rotasi lagi menuju ke arah mid lane ini. Bakal mencoba untuk langsung di kontes aja. Enggak nampaknya. Tartel free banget berhasil diamankan oleh teman-teman dari Yasdhih Sport. Cuma rotasi dari Tiger Wong aku bisa bilang cukup terlambat ya. Mereka mencari kompensasi pertukaran kepala. Tapi ternyata dari Gugun dan juga dari Dadi Dudedo belum bisa ngarahin dirinya ke arah lizard. Sehingga masih kerugian di tangan Tiger Wong Esports. Ya dimana kalau misalnya kita lihat grand final kita yang biasanya di game-game yang sebelumnya di babak semifinal dari kedua belah tim ini bermainnya agresif banget ya. Bahkan tadi kita tahu ya Tiger Wong itu mainnya cepat nge-end ya. Tapi kali ini cukup pasif. Iya. Tapi gak dengan Joey. Agresif banget Joey. Bahkan udah bisa ngambil satu orange buff milik Gugun. Jadi Gugun bakal kerugi banget dari XP-nya. Bakal kehilangan orange buff dan mencoba untuk mencari lagi momen-momen XP yang bisa diamankan. Cuman ada momen bagus dari Jeremy Archer yang sudah melakukan live stream. Kalian bisa bergabung di sana. Karena King of Kings season 9 bisa nobar bersama Red Key Streamers. Betul banget. Apalagi nanti kita bakal ada fun match juga ya yang bakal dimainkan oleh beberapa streamer dari ararki kita. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Betul bukan sebarang betul. Masih pasif. Masih tenang. Dari yang namanya first blood pun belum terjadi. Iya udah masuk menit empat loh. Iya. Tapi Yasbi udah menang objektif menang goal juga. Beda seribu kurang lebih. Sendaratus lah. Yang membuat dari Tiger Wong harus berputar kembali otak. Untuk bisa menyusul ketertinggalan mereka. Betul. Jangan sampai snowballing. Apalagi setelah Yasbi tadi berhasil untuk mendapatkan turtle ya. Dan ini adalah turtle kita yang kedua. Dan udah dipantau keberadaannya di arah turtle pit oleh teman-teman dari Yasbi Sport. Lihat bagaimana Joey dan bahkan Rondel dan juga Kip Dasmon udah mengamankan posisinya masing-masing. Tapi kali ini ya muas left juga sudah ada di sana. Nampaknya bakal langsung di kontes aja. Nggak dikasih secara cuma-cuma. Oke. Di depan sana palistar munda mau dibuka. Dan gloknya belum boleh hadir. Tapi ternyata Joey yang berhasil mendapatkan ya. Di belakang dibisahkan team fight-nya. Gugundala mancawan dan first blood pun tercipta. Di tangan Rondel kali ini. Ya sakit banget dan bahkan. Lihat bagaimana Atlas tipis banget nyawanya. Atlas mengetahui keberadaan dari Daddy Dudedo. Yang akhirnya Atlas masih bisa selamat menuju ke arah belakang. Tapi kali ini Esmeralda mencoba untuk menahan menjadi satu penjaga terakhir. Tapi dia harus kehilangan nyawanya di tangan tiga pemain dari Yasbi Esports. Ya itu maju kena mundur kena ya. Kalau bisa dibilang dia udah tertahan dari portal yang dibuat. Dan teman-teman dari Yasbi Esports komit banget untuk menuju ke arah atas. Dua poin kill pun akhirnya tercipta. Dan kali ini Blizzard memilih untuk mundur. Safril. Wah. Ini dia gak pake Wesker. Dia pake Nibiru. Kalau misalnya pake Wesker mungkin damage-nya akan lebih berasal lagi. Tapi mungkin pasti dia akan punya strategi. Dan ya Nibiru Fashion ini dikeluarkan untuk lebih cepat nuclear minion-nya. Sniper Rainer sudah mulai di-pop up. Mencari mengganti ke arah Wesker kah kali ini dari Safril. Tapi cicilan-cicilan seperti bulanan sudah dikeluarkan oleh Safril ke arah sekarang. Cicilan-cicilan yang pening. Betul. Yang membuat pening kepala. Ya akhir bulan biasanya. Ya akhir bulan tentu saja. Tapi kali ini kalau kita lihat. Lihat bagaimana dari Kid Desmo mencoba untuk melakukan gengking. Disuruh dukannya. Dekan ada Walshap. Dekan ada backup. Dekan ada Blazing 2. Dari seorang Cloud. Empat orang sekaligus. Mengganking di arah bottom lane. Membuahkan hasil yang cukup manis. Dua pemain dari Tiger Wong berhasil untuk dihilangkan bersama dengan satu alter target-nya. Yes dan malahan tadi sempat kita lihat bahwa Daddy Dudedo gak bisa melakukan fataling ke orang yang tepat. Dia nge-smackdown ke arah angin sehingga langsung bisa di-smackdown begitu saja. Cuman bagi Tiger Wong sendiri. Mereka pun sadar kalau misalnya ada hero-hero late game. Ada Safril, ada Rinsya dan juga yang must live yang nanti mungkin bisa membalikan keadaan. Cuman Yasmin Esmort pun juga punya sosok Cloud yang gak bisa dipandang sebelah mata ketika udah masuk late game. Yes. Bakal sakit banget apalagi ditambah dengan adanya Cloud yang kalau misalnya udah mendapatkan power spike-nya ya. DHS, Golden Stuff tapi lihat bagaimana Cloud. Masih mencoba untuk merontokin aja semua tarat yang ada di arah bottom lane. Pak Wittom mencoba untuk rotasi karena mid lane-nya mereka cukup kewalahan kali ini karena Tiger Wong. Sudah kehilangan empat poin pick-off-nya. Empat kosong loh, Yuk. Empat kosong. Ini bukan hal yang baik ya tentunya ya. Kalau empat satu nanti jadi Liverpool. Waduh. Waduh. Tapi ini dia nih. Ada Nobar juga bersama dengan kakak Michi di Youtubenya. Jangan lupa samperin ke Youtubenya karena RRQ bakal lanjut bersama dengan streamer-streamer. Kali ini Fatalingnya udah mulai connect dan teamfight mulai terjadi. Ejen-Chen ke arah belakang. Gugun terkena impact dari konsil memilih untuk mundur dari Dedo-Dedo. One hit terakhir. Masih bisa mundur. Pertarungan barusan belum mendapatkan korban yang maksimal. Yes, belum mendapatkan satu pertumbuhan darah. Tapi cukup untuk membahing time. Pukul mundur teman-teman dari Tiger Wong kali ini. Dan membuka kesempatan nampaknya bagi YASBI eSport untuk mendapatkan Lordnya. Tapi lihat bagaimana di arah top lane. Diam-diam tapi menghanyutkan. Dari seorang gugun berhasil untuk menumbangkan satu. Objektif outdoor turret di arah top lane-nya. Yang was left menjaga di arah river. Memantau keberadaan dari Lord. Yang sebentar lagi 40 detik kurang lebih bakal hadir. Dan join di arah land of dawn kita. Lord yang pertama belum enhance, belum evolve. Tapi bisa banget untuk menjadi Lord objektif. Ya jadi Lord biasa aja. Flicker, One Charge, dan Atlas-nya. Dan di Dodea Doga bisa melakukan Fatal Link. Dan berakibat Fatal karena dia udah kehilangan Flicker dan juga Ultimate-nya. Mau tidak mau dia harus mundur ke arah belakang. Tapi Enchen-chen terkena keberadaan Rinsya. Tapi Rinsya pun masih bisa menjaga teritorinya. Selain King Desmond. Mencoba untuk bisa mencari sosok yang keempat. Yang bisa dihabisi olehnya. Karena disana udah ada tiga member dari Tiger Wong itu sendiri. Yes. Dan coba untuk. Oh wow. Terculik ternyata Safri udah lihat bagaimana Aran. Arannya bandau banget ya. Rabahtom lane berhasil ngerontokin satu inner tarot lagi. Dan bahkan Lordnya nampaknya bakal tanpa kontes. Diamankan oleh teman-teman dari Yasdi Esports. Oke mau gak ada pengajaran dilakukan. Dan Gugun ke arah Aran. Tapi Aran dengan sprintnya berlari dengan sekuat tenaga. Membuat dari Pak Kito Gugun yang bisa mengejar. Lord yang biasa aja sudah berjalan ke bagian bawah. Tiger Wong Esports mencari sosok yang bisa menjaga teritori mereka. Pastinya ada di tangan Rinsya. Dan PRnya adalah bagaimana bisa menjaga Rinsya supaya gak ke pick off. Kita tahu nih banyak hero-hero yang bisa masuk dengan sembarangan. Ada kit yang bisa dengan white chars-nya. Ada juga rondel dengan adanya enter chain. Yang bisa membuat pergerakan dari Rinsya ke deny gitu saja. Betul sekali. Dan lihat bagaimana di arah top lane. Dua orang sudah mencoba untuk melakukan sedikit serangan. Sedikit demi sedikit. Tapi lihat dibantu juga dengan adanya Lizard juga. Yang was left. Mencoba untuk menjadi sandbag di bagian depan. Tapi Lord di arah top lane juga sudah masuk mencoba untuk ditahan aja oleh seorang Patrick. Tapi Aran juga sesana untuk menambah daya gedor. Dan membackup keberadaan dari Lordnya Falling Star Moon. Belum bisa untuk menumbangkan seorang Aran. Yes Aran masih cukup tanky. Darahnya masih kali dua. Tapi yang dicari adalah dari sosok Yasmi Esports. Yang bakal jadi makanan bagi Dady Buredo. Tapi ternyata belum bisa juga. Karena Yasmi Esports memilih untuk mundur. Satu bestara terakhir di bagian bawah. yang tersisa. Membuat dari Yasmi Esports masih mencoba untuk mencari lagi apa yang bisa dihancurkan. Yes. Bakal mencoba untuk mendapatkan satu tarot objektifnya. Tapi ternyata kalau kita lihat ada sedikit teknik alisian. Lampaknya di sini. Tapi yes itulah dia. Pause terlebih dahulu. Karena tadi sudah ada P. P dari Aran tadi ya. Dari Yasmi Esports. Mungkin mengalami gangguan sedikit dari Yasmi Esports. Tapi disokai. Santai. Karena kita akan menjunjung tinggi sportifitas. Betul sekali. Kalau misalnya dia merasa yang kurang nyaman, kurang enak. Diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu. Seperti hubungan. Karena pergi bukanlah jawaban dari segalanya. Klasik. Jujur saya tidak siap dengan itu semua ya. Bisa ya Anda ngomong kayak gitu sekarang ya. Pergi bukan jadi jawaban untuk semua. Iya dong. Tapi jawaban untuk semua ketika lagi nonton King of Kings adalah kacang sukro. Itulah dia. Makin seru lagi kalau ditemani dengan sukro. Karena pastinya apapun itu. Makan makin seru. Main makin seru. Makan makin seru. Kalau ditemani oleh cemilan yang membuat hati itu gembira. Benar. Karena sukro pasti lebih setia daripada pasangan Anda. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya aku mau nginfoin ke kalian. Kalau sukro juga mempunyai banyak varian rasa. Ditambah dia sudah mempunyai versi oven ya. Jadi bagi kalian yang ingin lebih sehat. Mau yang di oven-oven. Bisa banget dia ada tiga varian rasa. Ada bawang, jagung bakar dan juga pedas. Sedangkan untuk yang biasa. Ada yang pasti ada rasa original. Betul. Barbecue, keribu, polong dan juga ke delay. Nah itu dia. Jadi macam-macam banget gak bakal lusen. Gak bakal lusen. Kalau dari tim Yasbi. Tadi minta pause ya. Aku rasa dia gak pake Xiaomi deh. Ya itu dia. Makanya kayaknya nge-frame mungkin. Mungkin overheat kan. Panas, sudah nge-lag, nge-frame. Jadi harus di cooling down terlebih dahulu. Makanya bagi kalian yang pengen nge-push tanpa adanya gangguan. Nge-frame, overheat, cepat lowbat. Langsung aja menggunakan Redmi Xiaomi Note 11 series. Karena pastinya baterainya itu tahan lama. Ya. Terus anti nge-lag. Betul. Gak bakal panas HP-nya. Benar. Gitu. Jadi magbar kalian bakal mulus tanpa ada gangguan. Tinggal kalian perdalam aja skill kalian. Benar. Mulus. Mulus seperti wajah Talia ya kan. Karena Redmi Note 11 series jawarannya semua tantangan. Begitu dia. Nah bagi kalian yang juga penasaran nih. Kita ada Zilliqa juga. Ya. Dimana Zilliqa ini adalah perusahaan yang berbasis atau bergerak di bidang web 3. Yang nantinya bakal mengadakan atau meluncurkan game ya. Game FPS gitu. Tapi kita bakal balik nih yuk. Oke. Back to the game kali ini. Dimana Yaspi Esports lagi memegang kendali permainan. Aran sudah melihat gerak-gerik dari anak-anak Tiger Wong Esports. Sudah ada yang was live di depan sana juga. Dan kali ini untuk purple buff-nya masih bisa disecure. Kita Desmond hampir saja terkena Renner. Bahkan konsil dibuka mengejar ke arah sodaranya ya sama-sama Desmond. Waduh sayang sekali. Akal busuknya gagal. Aku penasaran sih. Kita kakaknya apa guguna kakaknya? Sama-sama Desmond. Sama-sama Desmond. Keluarga Desmond. Desmond yang terpisah. Atau mungkin mereka sebenarnya satu keluarga, sodara tapi pisahin gak tau lah ya. Tapi kali ini kita bisa melihat Esmeralda di arah bottom lane. Walaupun sudah ada pergerakan zoning out dari seorang Aran. Dengan dia cukup tebal, cukup tanky. Dia nebein aja tarut damage-nya dan berhasil untuk menumbang ke satu outer tarut. Satu objektif yang setidaknya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Tiger Wong Esports. Oke, dipancing untuk mundur. Dipancing untuk keluar dari zonanya. Dari Yam Waslef. Tapi kali ini malahan dari anak-anak Tiger Wong Esports juga sangat peka untuk mencari ataupun membackup dari Esmeralda-nya Yam Waslef. Malahan dari YSB Esports memilih untuk mengamankan ke arah Lord yang tanpa ada kontes. Empat member, lima bahkan dari YSB Esports udah standby di sana melihat. Soalnya dari Pak Kito-nya Gugun ada di atas yang melakukan split push. Yaudah kita bisa amanin ke arah Lord-nya. Cuma Thunder Clip udah mulai dibuka. Pak Kito berlari-berlari. Dikejar menerus oleh Aran tapi ternyata jalannya dipotong oleh Rondel. Satu yang caceng gak bisa mengenai tubuh six-pack dari Pak Kito. Bahkan sudah dijemput oleh Dadi Dudedo. Yes, masih ada gocekan maut dari seorang Pak Kito. Masih selama 1x24 jam portal juga sudah dibuka. Tapi ternyata, ternyata Lizard berhasil diculik. Bener. Itu sebenarnya niatnya bagus ya karena Rins. Cuma dia gak sadar kalau di depannya ada Safri yang udah siap menembak. Dan akhirnya dengan one hit saja. Demis yang gak ada obat. Falling Star Moon ke arah Aran. Aran mencoba untuk pergi dari segiapan yang dibuat oleh anak-anak Tiger Wong. Ditutup jalannya. Dadi Dudedo mau kemana kamu? Dan White Trash dikeluarkan. Rondel datang. Ensen Chen dan Joy siap untuk keletal counter. Tapi ada Falling Star Moon yang dibuka. Membuat dari anak-anak Tiger Wong pun kali ini. Mencari satu kompensasi. Fatal Link. Dan juga ada bad effect. Bad visi keluarganya. Joy putubang. Ini lead game akan menjadi bahaya banget bagi anak-anak Yasbi Esports. Dan lihat bagaimana damage Safrile. Double kill. Flicker dan juga Wesker. Membuat Aran tidak berdaya lagi. Ya sakit banget damage-nya dan ini adalah momentum yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Tiger Wong Esports untuk kebalikin keadaannya. Untuk melindungi kembali tempo permainannya setelah berhasil menumbangkan tiga pemain dari Yasbi Esports sekaligus. Yasbi Esports Mereka miscommunication banget ini bahaya banget dan bakal lihat bagaimana untungnya Cloud masih ada battle mirror image untuk kembali ke arah belakang. Dan senter tarut yang bakal langsung menjadi incaran dan objektif dari Tiger Wong Esports. Oh my god. Bubun dalam ancaman. Dia mencoba untuk mundur kali ini. Dikejau rondel sprintnya. Econ-chain lagi. Belum bisa mengenai tubuhnya. Cuman dari item ya. Tadi aku sempat melihat dari Lizard sebenarnya lagi diunggulin banget. Tapi dengan pundi-pundi goldnya udah mulai menipis, udah mulai dikejar. Tiger Wong Esports udah gak bisa dipanjang sebelah mata lagi. Game ini udah makanan mereka banget. Menasuk ke menit 15 sebentar lagi. Ini damage dari Safril atau damage dari Rinsia patut diperhitungkan. Iya apalagi mereka ada Cecilien ya. Mereka ada Cecilien, mereka ada Esmeralda. Lihat game insurance yang cukup kuat sekali tapi lihat bagaimana Blazing Duet. Mencoba untuk memporak-porak anda kali ini. Di belakang dari Tiger Wong Esports tapi Fatalink berhasil terkonek. Mencoba untuk mencari targetnya dan ternyata groknya harus ditimbangkan. Begitu peluang-peluang ada Jowel. Pak Wito menjadi sandek di era depan saat ada double kill. Tapi berhasil diamankan dan dirinya masih bisa selamat. Dan kali ini Aran bakal mencoba untuk diincar aja. Masih cukup tebal, masih cukup sustain untuk lari dari serangan. Esmeralda dan di backup oleh seorang Rondel. Yes, Tiger Wong Esports punya momentumnya. Dari Fatalink yang didapatkan ke orang-orang penting. Dan kali ini seakan-akan bola kehidupan berbalik. Tiger Wong Esports yang bakal nge-zoning ke arah Lordnya tanpa ada gangguan. Melihat dari Zoe masih 10 detik lagi untuk bisa bertahan. Tapi Thunder Clap ke arah Safril. Dalam ancaman Safril. Sang dealer damage terbesar juga. Di tangan Tiger Wong dalam ancaman. Tapi kali ini arah dia ternyata bakal diwak. Dikeselesaikan begitu saja. Blazing Duet dia ada belakang. Tidak ada satu retribusi yang membuat Yasmin Esports. Yang berhasil mengamankan Lord tersebut. Double kill bakal dari Lizard. Tanpa ada yang melihat pergerakannya. Bisa masuk ke arah belakang Tiger Wong Esports. Aran jadi super masalah. Iya Aran dia berhasil untuk ditumbangkan. Tapi tukarnya dua orang sekaligus Lizard. Kali ini mencoba untuk memanage kembali. Wave Minion terlebih dahulu. Di menit kita yang ke-16 ini udah super late game. Nantinya bakal kita saksikan dimana. Hati-hati menuju karo late game seperti ini. Menit ke-16 loh. Sebentar lagi menit ke-18. Lord bakal evolve. Dan Cecilion ini bakal menjadi tabungan bagi dirinya. Benar. Tegal bagaimana dia bisa meng-cover aja nanti ketika Lordnya udah datang. Yasmin Esports. Mereka punya Lord yang sudah berjalan. Di bagian atas Tiger Wong Esports juga berbondong-bondong. Volley Star Moon sudah mulai dibuka. Ada retribusi yang diamankan oleh Gugun. Sayang banget. Kali ini dari Tiger Wong gak bisa menjaga momentum Lord tadi. Karena sosok Aran yang begitu mengganggu di area backline. Mengganggu bahkan damage dealer dari Tiger Wong Esports. Terpisah. Kali ini Lordnya sudah berjalan. Satu Thunder Clap. Safril masih ada WON untuk menyelamatkan nawanya. Tapi Safril memilih untuk mundur ke arah belakang. Bawahan dari Lizard terhilang. Ada yang ketertinggalan di area depan sana yaitu Yawoslep dan juga Gugun. Bahkan tersisa di garis dan juga Safril yang harus berjuang. Ekstra kerja keras menghalau. Kemenangan yang akan diberikan kepada Yasmin Esports. Bahkan dari rondel yang harus hilang. Satu bad impact berimpact sekali ke dalam anak-anak Yasmin Esports. Masih mencoba untuk mundur arahnya. Selamat sudah. Gempuran yang dibuat oleh Yasmin Esports ke Tiger Wong. Wow 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 area of effect yang dimiliki oleh seorang Cecilian dan juga Patrick sekali ini. Menjadi high ground defense terkuat dari Tiger Wong Esports sehingga Yasmin. Walaupun mereka sudah berhasil ngeruntokkan dua base target sekaligus. Tapi mereka belum berhasil untuk memecahkan base dari Tiger Wong. Ini yang membuat PR kembali mereka harus tarik ulur lagi. Ditambah teman-teman dari Tiger Wong Esports yang tadinya sudah terpik off. Sudah join kembali terhadap teamfight kita kali ini. 42 detik menuju Lord kita di menit ke-18 yang sudah evolve. Jadi ini bakal menjadi Lord yang penting banget. Antah itu untuk Yasmin atau Tiger Wong. Dan harusnya mereka kontes sih. Kalau sudah Lord evolve mereka gak boleh sampai melewatkan kesempatan emas perak permata ini. Karena Lord evolve kita tahu impactnya sangat besar banget. Tebel banget Lordnya. Dan efek dari charge-nya lebih besar dibanding Lord yang biasanya. Riz sudah mulai ada pesaturan. Rondel dalam ancaman. Falling Star Moon dulu mulai dibuka. Yamu Aslave terus mengejar terus mengintai. Dan satu Renner yang sudah benar-benar on point. Dan satu. Enches Ward sudah mulai keluarga. Tapi Fataling gak dapat siapa-siapa. Blazing 2 tiba-tiba datang. Dan kali ini gak bisa melakukan Rondel. Bad impact. Riznya dalam ancaman. Tapi WON dia udah dikeluarkan. Sama-sama menggunakan WON dari Safril dan juga Lizard. Masih survive. Riznya ketahuan. Lembakan Aran. Mengganggu konsentrasi anak-anak Tiger Wong. Dengan split push-nya sangat-sangat mengganggu. Satu tukarkan satu. Masih pertukaran cukup adil. Tapi lihat bagaimana kali ini di arah Lordnya. Sudah mencoba untuk dijaga oleh Yasmin Portal. Yang sudah dibuka. Membuat Yamu Aslave sedikit kesulitan untuk bergerak menuju ke arah Lordnya. Apakah bakal dikontes saja. Karena Cyclo Swip dari seorang Bauman. Ternyata berhasil untuk didapat ke Blazing 2 juga. Berjaga arah Tiger Wong Hisporn. Lihat bagaimana teman-teman dari Tiger Wong Hisporn. Terus segera mundur serendam. Tapi Lizard ngedive in terlalu dalam. Akhirnya dia harus ter-take down Yamu Aslave. Masih cukup kuat. Double kill bahkan justru diamankan oleh seorang Matrixnya. Tapi Aranda tiga diam. Mencoba untuk melakukan perlawanan balik. Tapi empat. Orang dari Yasbi harus hilang. Safril Maniac di game yang pertama babak final kita. Betapa free hitnya Safril. Dan membuat Tiger Wong Hisporn. Masih punya nyawa lagi. Masih bisa bernafas lega lagi. Sebelum Lordnya bisa ditumbangkan. Dengan minion yang sudah dijalankan. Tiger Wong Hisporn kali ini. Mencoba untuk meta penggaris di garis depan. Memang Lord Evil bakal susah banget untuk bisa diselesaikan. Butuh waktu juga. Tapi dengan adanya waktu yang bisa didapatkan. Untuk hancurin outer turret. Mereka gak akan menyanyiakan hal tersebut. Bahkan kali ini teman-teman dari Yasbi Sport. Bahu membahu untuk bangun. Mereka udah siap untuk meladeni pertarungan dari Tiger Wong Hisporn. Gimana kali ini lihat bagaimana teman-teman dari Tiger Wong Hisporn. Mencoba untuk mezoni para pemain dari Yasbi Hisporn. Mereka udah join kembali. Kali ini udah pernah respawn. Tapi akankah bisa untuk ngebungin time lagi. Walaupun mereka kalau dari segi tarat. Mereka masih cukup kuat. Masih lebih ada lah daripada Tiger Wong. Tapi ini gak bisa sampai terulang lagi kejadian teamfight yang barusan. Atau Yasbi ini bisa kehilangan poin mereka. Sebenarnya bagusnya dari Aran tadi kalau aku lihat ya. Dia benar-benar ngezoning. Supaya Dennis Diller dari anak-anak Tiger Wong gak masuk. Tapi dia lupa ada Savril yang tiba-tiba mindik-mindik masuk ke belakang. Teamfight sebentar lagi bakal terjadi. Tapi gak mau terlalu gabah. Bahkan dari purple buff sudah bisa diberikan pada Rins. Yang tandanya ini damage-nya gak baik-baik saja. Yasbi bakal pedih banget. Tapi kita bisa melihat Masya-nya. Masih berusaha untuk disiplinian aja terhadap minimum wave-nya. Udah ditunggu bahkan oleh Keat Desmond. Memantau aja di arah semak sana. Masih mencoba untuk mencari targetnya. Bakal mencoba untuk mundur. Karena mengetahui sudah tidak ada di posisi yang baik. Oke, dicegat jalannya. Keat Desmond fatal di arah depan. Dan akhirnya tidak bisa selamat Keat Desmond. Kehilangan grog. Gak ada hero crowd control lagi bagi Yasbi Esport. Mau tidak mau Tiger Wong Esport bakal mewaju ke arah depan. Aran udah mulai kelihatan. Batang hidungnya. Coba untuk dicicil. Falling Star Moon ke arah rumputan kah? Tapi ternyata ke arah belakang. Aran yang terus di zoning oleh anak-anak Tiger Wong. Kali ini belum bisa berbuat banyak. Dan aku suka banget lihat kesabarannya Safril. Dia gak mau terlalu menunjukin dirinya. Dia bakal berada di semak-semak. Karena dia tahu. Dia bisa melakukan one hit one kill. Betul. Gak mau terlalu terburu-buru ya. Tapi Gyo kita sudah mau masukin menit ke 22. Menit yang sangat amat late game. Dan lihat bagaimana Aran. Kali ini mencoba untuk mengejar. Karena suara Ceciline. Tapi dibantu di backup oleh seorang Pak Wito. Datang juga Esmeralda. Kali ini mencoba untuk mencegat. Keberan dari Masyanya. Mau gak mau Masyanya seorang Aran. Harus muter hati-hati. Dia bisa terculik. Ini bukanlah hal yang baik. Tiga orang sekaligus. Menggebuki dirinya. Membukul menjadi sandbag. Tapi masih bisa untuk menahan badan. Masih bisa untuk buying time. Datang juga kali ini. Tarira seorang round. Dan juga blessing. Dua dari Lizard. Tapi lihat bagaimana Lizard. Sudah terkena damage. Cukup sakit pula. Oke. Bagaimana Fatal ini keluarkan. Dan ini dia Fatal ini. Tunggu-tunggu. Membuat ke arah Joey. Lata counter yang gak bisa memberikan apa-apa. Dan bakal lihat bagaimana Safril. Sendirian dia berjuang untuk mendapatkan Lord. Di saat teman-teman yang lain berhasil. Mendapatkan poin ke arah Joey. Tanpa ada retribution. Membuat kedua tim. Kali ini mengandalkan ke arah Marsman mereka. Dan Safril yang sendirian di sana. Berhasil menumbangkan Lord. Dapetin Lord. Dapetin Joey. Keuntungan sekarang di tangan Tiger Wong. Wah, wah, wah. Tiger Wong. Seperti membalikan keadaan mereka. Seperti apa ya. Begitu saja. Karena kalau bisa kita melihat ya. Mereka tuh tadi. Benar-benar tertinggal jauh. Dari secara network. Dari secara objektif. Dari tempoh permainan. Tapi. Seketika mereka mendapatkan momen. Mereka langsung ngebalikin semua keadaannya. Dengan seperti membalikan ke telapak tangan. Karena. Mereka punya light gun insurance yang benar-benar kuat. Mereka ada Esmeralda. Mereka ada Cecilien. Iya. Dan juga jangan lupa kan ada. Batrix yang udah legit. Nukal kuat banget. Tapi kali ini. Polis Tamun karena depan sana. Kit yang jadi target operasinya. Lord Evolve. Sudah memukul Karabes. Dan Flink kebesar dengan Fatalink. Lihat sampai dapat. Lizard Tisa dan Lizard kutubang. Gak ada damage hilang. Tapi Sabrin juga harus hilang. Tapi teman-teman. Dari Yasmin. The God Defense Unground yang mereka miliki. Bisa bertahan sekuat tenaga. Rizia. Begitu free hit ya. Double kill terdiamankan. Bad impact. Begitu impact. Tapi di sini lain Joey masih berjuang. Dari serangan yang dibuat oleh Tiger Wong. Immortal yang pecah menuju ke arah wipe out. And wipe out. Tiger Wong bakal mengamankan game kita yang pertama. Inilah dia. 24 menit. 27 draft stick game. Terima kasih telah menonton.